A day in my life with Ece Assalamualaikum baraya sadayana Kumaha damang Mudah-mudahan daramang sadayana Sharing kegiatan hari ini lagi ya dari Ece Dan rumah sederhana ini Oh iya ini tuh video terusannya yang kemarin ya Sebelumnya Ece itu pertama-tama Bebikinnya itu buttercream Yang mudah dan pastinya simple Dan ini tuh Pokok nama simple pisan dan murah meriah ya Ece cukup pakai seperempat saja ya Si mentega putih ini Ece pertama kali itu mixer sampai mengembang Sampai halus gitu ya Sampai hasilnya itu lebih dari semula gitu Maksudnya bukan semula ya Tapi bertambah mengembang Kan ini tuh ukurannya seperempat gitu ya Kalau di mixer itu jadi mengembang Sekitar 5 menitan itu Jadi 2 kali lipatnya ya Dan ini tuh kesekian kalinya Ece Kebikinan buttercream ini ya Dikarenakan kalau biasanya itu setiap tahunnya milat Atau acara-acara gitu Ece suka bikin sendiri ya Hitung-hitung pengiritan kali ya Irit itu bukan pelit ya Mungkin bisa dibedakan ya Antara pelit dan irit Bener gak nih Ece-Ece di rumah Pokoknya si mentega putih ini Dimixer sampai mengembang dan berasa halus gitu ya Bukan berasa tapi terlihat mengembang dan bertambah gitu ya Tapi ini masih tergantung kalian aja Disini mah Ece Pakai yang mentega putih yang biasa aja ya Yang memang dibungkus seperti biasa Mungkin kalian yang suka bebikinan ini Suka belinya yang instan gitu Soalnya kan disini juga banyak ya Buttercream instan Tapi beda harga sih Ini mah hitung-hitung pengiritan Tia ya Karena pastinya kalau bikin itu lebih puas gitu ya Dan melatih juga nih kelenturan tangan Ece Supaya biar leles gitu ya Biar bisa kreatif sedikit gitu ya Dan selalu dimandorin sama si kecil ini ya Dikanakan pengen selalu nyobain nih si adonannya ini Mungkin dikira manis Setelah hasil dimixer tadi ya Ece tambahin si vanili cair Tapi kalau kalian punya si vanili bubuk Itu terserah ya Pokok nama yang ada di rumah kalian bisa dipakai ya Ini tuh bisa juga biar wangi sedikit gitu ya Dan dimixer lagi sampai tercampur rata Kamu Iya Kamu Kalian yang nontonin video Ece Pada lagi ngapain Atau Atau lagi pada ngapain Atau Pokok nama ini tuh jadi belibet ya Dikanakan beberapa hari off dan gak upload gitu tuh Sedikit agak canggung dan Lupa-lupa gitu ya Kalau mau dubbing pastinya seperti itu Kalau emang konten kreator Yang beberapa hari gak upload gitu ya Pasti sedikit agak canggung lagi ya Bener gak nih ibu-ibu di rumah Atau bunda-bunda di rumah nih Setelah tercampur rata Disini Ece masukkan si susu kental manis ya Pokok nama untuk kemanisannya sesuai selera ya Dan nantinya juga Kalau tercampur rata itu bisa kalian icip dulu Atau ya Kalau kurang manis bisa ditambahin lagi manisnya Tapi Kalau memang sudah pas ya gak usah ya Itu pokok nama sesuai selera untuk kemanisannya Ece sih Kalau cocok-cocokan itu Dan biasanya Ece suka pakai Susu kental manis Yang merek cap 3 sapi ya Tapi kalau memang gak ada Ece ma'apa weh Yang dipakai yang penting Terasa manisnya Dan gak tidak Gak enek gitu ya Rasanya Ini tuh pokok nama sesuai selera Ece Dan setelah semuanya tercampur rata Atau semua bahan dimasukkan Ini tuh lebih lembut lagi ya Rasanya Itu sih menurut Ece Dikarenakan memang sudah beberapa kali Bebikinan buttercream ini Pernah juga sih beda resep ya Seperti pakai gula cair Ini tuh udah beres Atau selesai banget Dimixer semua ya Sampai lembut Dan ini tuh Enggak letoy gitu ya Enggak anenoy Enggak Apa ya Nyebutnya ecu Aduh Kerara gok pisan pokok nama Dan ini tuh Lembut-lembutnya Lembut kokoh gitu ya Kalau diaplikasikan Ke kue bolu Atau ke makanan lainnya ya Bisa juga kan Pakai si buttercream ini Dan ini tuh video Sebelum Bebikinan buttercream ya Sebetulnya Dikarenakan tadi Pan waktu Ngegerecokin ecu Bebikinan buttercream Si anak ini Si adek bayi ini Tadi udah gangguin ecu ya Ikut-ikutan Bebikinan gitu Dan ngemandorin juga Tapi ini kebolak-balik Coba ecu Penempatan videonya Tapi gak apa-apa lah ya Dilanjut aja Di videonya Ini tuh ecu setelah memandikan Adek bayi ya Oh iya ecu nih Mau sedikit cerita ya Dikarenakan kemarin itu Beberapa hari kemarin Gak upload Coba ya Stok video sudah ada Tapi Seperti biasa Si memorinya Gak cukup ecu Coba hapus-hapusin ya Si aplikasi yang ada Tapi tetep ya Malah itu tuh Si hp-nya mati Dan Kalau ngisi baterai itu Susah masuknya Ya Allah Berjam-jam itu Cuma masuknya 2% Dan Kadang-kadang mati juga ya Jadi ini tuh Doain ya ecu tuh Biar punya hp yang bagus Dan RAM-nya itu Dan muat banyak buat edit-edit video Gitu ya Siapa tau Kalian teh ada yang kangen ya Sama ecu ini Kalau gak upload Nah ke sorenya nih Dan cuaca pun Itu sudah mendung-mendung Syahdu gitu ya Sudah hararium Dan sudah pararoek Atau Biasalah Seperti biasanya Kadang-kadang hujan Dan kadang-kadang Enggak Disini tuh Udah Ece mandiin Ya Si anak-anak Solihah ini ya Setelah pulang ngaji Pokoknya Ece tuh Gercep Mandiin Dan beberes Lainnya Kalau kalian gimana nih Hari ini Sibuk kah Capek kah Atau Sudah bersantai-santai Aja nih Nah kalau kegiatannya Ece Mas Seperti ini ya Setiap harinya Ya kalau pagi Bikin sarapan Lanjut Bebenah Atau bersih-bersih rumah ya Lanjut Mencuci Baju Tapi kalau untuk Mencuci piring Ece tuh Jarang ya Dikarenakan Kalaupun Ada yang bantuin itu Suka dibantuin Sama Abah ya Walaupun Ece itu Nggak pernah Nyuruh juga Atau Dan Ece pun Masih mampu ya Kalau buat Bersih-bersih rumah Ataupun cuci piring Tapi itu tuh Kemauannya Abah sendiri Atau Tapi sih Itu kadang-kadang ya Tapi Kalau Memang Ece itu Sibuk Sibuk banget Aduh Ece Tama Bukan Sibuk Tapi memang Sibuk lah Kita itu Sebagai Ibu rumah Tengga Lagi Disini Ece Mau Lipat-lipat Si pakaian Ece pun Pernah Bilangkan Atau Sharing Sedikit Ece itu Ece itu Tenggak pernah Beli Pampers Kalaupun Beli Itu Tenggak Banyak Cuma Buat Bepergian Sedikit Agak Jauh Gitu Baru Ece Beli Tapi Kalau Untuk Di rumah Ece Seperti Ini Pake Clody Yang Memang Ece Beli Dari Kakak Soliha Itu Waktu Lahiran Pertama Kali Dan Ece Memang Belum Pernah Stok Stok Banyak Si Pampers Itu Alhamdulillah Ini Pun Menurut Ece Sedikit Pengiritan Juga Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Sharing Kegiatan Hari Ini Dari Ece Mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangannya Karena Kekurangan Itu Ece Dan Kesempurnaan Pastinya Milik Allah Atun Terima Kasih Dan Assalamualaikum Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Jangan Pernah Bosen Bantu Dukungannya Buat Ngembangin Channel Ece Ini Supaya Lebih Berkembang Dan Lebih Semangat Lagi Dalam Kontennya Dan Doain Juga Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menghibur Kalian Atau Walaupun Sedikit Selamat 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 menikmati